Totokan jari tunggal jilid 14. Waktu itu Cui Seng coba menenangkan hatinya, dia berusaha menindih kebingungannya, dia bilang, kalau memangkah sudah berhasil memecahkan persoalan yang tengah kita hadapi ini aku ingin sekali mendengar, siapakah? Dan apa maksud orang-orang yang katanya berasal dari sah Tokau dan mengapa mereka memusuhi kita? Aku mana tahu. Bukankah kita sama-sama berada di sini dan belum lagi menyelidikinya kata Lemsan Cui Seng menghela nafas? Akah dia menepuk keningnya keras sekali beberapa kali. Benar-benar memang aku ini manusia yang paling goblok. Lemsan jadi tidak tega melihat sikap kakak seperguruannya itu. Maka dia tersenyum. Suheng, sebetulnya kau tidak bodoh. Tapi, kau terkadang tidak mau memikirkan persoalan dengan baik. Karena itukah suka bicara senakmu saja. Tapi kalau memang ku perhatikan, kau sesungguh sangat cerdas, asal kau mau berlaku lebih teliti, juga mau lebih cermat dalam memikirkan sesuatu persoalan. Senang hati Cui Seng, dia berhenti menepuk-nepuk keningnya. Dengan muka berseri dia bertanya, benarkah Sumo Ai? Benarkah itu? Lemsan mengangguk. Aku tidak perlu mendustaimu, jika memang kelakau mau berlaku lebih cermat untuk mengurus suatu persoalan, niscaya kau bisa untuk mengatasi segala macam kesulitan. Cui Seng tambah senang. Kata-kata dan nasebamu akanku simpan di dalam hatiku, agar kelak setiap menghadapi kesulitan, aku jadi tidak gugup dan bisa berlaku lebih cermat. Bagus memang Suheng harus merubah sikapmu yang ceroboh itu, kata si gadis. Setelah berkata begitu, dia menghela nafas berulang kali, Lemsan duduk bengong lagi. Karena tadi sudah terbentur baktunya, kini Cui Seng tidak banyak bertanya, walaupun dia melihat Lemsan duduk termenung dengan sikap terpekur begitu. Cui Seng duduk terpekur juga, hanya sekali-sekali dia melirik kepada Lemsan tidak sepatah katapun juga yang luncur keluar dari bibir Cui Seng, karena dia takut salah bicara lagi. Tiba-tiba Lemsan memukul lututnya. Ah mengeluh si gadis! Hati Cui Seng tergerak, dia terlompat dan bibirnya bergerak hendak menanyakan mengapa si gadis bersikap seperti itu. Namun, seketika dia menahan diri dia telah berusaha membendung suara yang sebetulnya sudah sampai di tenggorokannya. Dia tidak mau kalau nanti dia salah lagi dalam bertanya. Maka dia jadi batal bertanya, dia diam saja mengawasi si gadis. Si gadis si Tia jadi merasa kasihan ketika menyaksikan kelakuan Suhengnya. Dia mengetahui Suhengnya, sebetulnya hendak bertanya sesuatu padanya, tapi dia tidak jadi menanyakannya, membatalkannya karena takut dia melisi gadis lagi. Tanpa terasa Lemsan jadi tersenyum. Suheng, benar-benar aku tidak mengerti kata Lemsan kepada Suhengnya. Cui Seng batuk-batuk beberapa kali, dengan hati-hati dia bertanya, apa yang tidak dimengerti olehmu? Kau ingat tuan penolong kita itu Cui Seng mengangguk. Yang mengenakan baju putih dan wajahnya sulit dilihat karena ginkangnya yang tinggi sekali, sehingga kita tidak bisa melihat mukanya. Bukankah begitu tanda tanya? Cui Seng mengangguk. Benar Sumuai dan Cui Seng tetap tidak berani banyak bertanya, karena dia takut salah bicara. Justeru yang membuat aku tidak mengerti, siapakah sebenarnya orang itu? Memang dia menolong kita? Dari pintu perguruan manakah orang berbaju putih itu? Sudah tua atau masih muda usianya? Cui Seng jadi bengong. Benar Sumuai, aku juga berpikir sama seperti kau. Aku sejak tadi memikirkan siapakah orang berbaju putih itu, yang sudah menjadi tuan penolong kita. Hem, inilah benar-benar teka teki yang membingungkan sekali, karena di lain pihak orang memusuhi kita, sedangkan di pihak lain membela kita. Kini kita tengah berhadapan dengan dua golongan, golongan yang pertama adalah sah tokau, sedangkan golongan yang satunya lagi adalah penolong kita yang berpakaian serba putih itu. Tapi yang pasti orang yang mengenakan baju putih itu tidak bermaksud buruk pada kita, bukan kata Cui Seng. Dia adalah tuan penolong kita, dia yang menyelamatkan kita. Belum tentu menggeleng si gadis. Belum tentu? Apa maksudmu Sumuai? Aku bilang belum tentu orang yang mengenakan baju putih itu adalah kawan, dan dia belum tentu tidak memusuhi kita. Justeru bisa saja terjadi dia bentrok dengan orang sah tokau dan tidak menginginkan kita jatuh ke tangan orang-orang sah tokau, karena dia menghendaki kita jatuh di tangannya. Apa Cui Seng mengawasi Lemsan dengan matah, terpentang lebar-lebar dengan perasaan heran? Hem, ingatkah kau, begitu dia muncul, segera mengharuskan kita melarikan diri Cui Seng mengangguk. Benar Sumuai lalu. Lalu dia membiarkan kita pergi, sedangkan dia sendiri menghadapi semua orang sah tokau itu. Hektometer, kepandainya memang tinggi sekali. Jika memang dia hendak menolong kita, tentu ya tidak perlu dia menganjurkan kita menyingkir, bisa saja kita berdiam di tempat, malah kalau perlu kita juga turun tangan membantunya. Walaupun dialihai, tapi dengan dibantu oleh kita tentunya baginya lebih mudah. menghadapi orang-orang sah tokau itu. Lalu, mengapa dia malah menyuruh kita untuk pergi angkat kaki? Cui Seng merasakan kepalanya jadi puyeng. Dia memang tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia bingung kalau menghadapi persoalan yang rumit. Sekarang si gadis telah mengemukakan berbagai dugaan dan juga pikirannya, maka membuat Cui Seng tambah puyeng. Jadi kau tidak bisa melihat keganjilan ini? Tanya Lemsan waktu melihat Suhengnya hanya berdiam diri dengan muka yang kusut seperti orang yang kepusingan. Cui Seng mengangguk, tidak berani dia bilang apa-apa. Dia takut salah bicara. Lemsan menghala nafas dalam-dalam. Tahukah kau, jika kita tetap berdiam di rumah penginapan itu, maka kita akan memperoleh sesuatu. Itulah yang tidak diinginkan oleh orang berbaju putih itu. Apa? Kalau kita berdiam terus di rumah penginapan itu, kita akan memperoleh sesuatu. Benar. Apakah itu sumo ai? Maukah kau memberitahukan kepada ku? Tanya Cui Seng jadi tambah heran dan bingung. Hem, justru kalau kita berdiam terus di situ, berarti kita akan mengetahui siapa orang berbaju putih itu, kita akan bisa melihat mukanya menyahuti si gadis. Benar teriak Cui Seng tiba-tiba sekali, malah tangannya menghantam kepalanya sendiri. Benar-benar tolol aku. Coba aku berdiam terus di situ, bukankah aku jadi bisa mengetahui siapa sebenarnya orang berbaju putih itu, sehingga tidak perlu menduga-duga seperti sekarang. Lamsan tersenyum senang. Nah, lihatlah, kau cerdik sekali Su Heng, tidak salah bukan perkataanku. Su Heng itu jadi girang, mukanya berseri-seri, sumo ai, terima kasih atas petunjukmu. Memang aku tolol sekali, aku sampai tidak mengetahui hal itu, kata Cui Seng. Tapi sumo ai sekarang yang jadi tanda tanya, mengapa orang berbaju putih itu takut dilihat mukanya oleh kita. Lamsan mengangkat bahunya. Aku mana tahu. Justeru aku belum bisa memecahkan persoalan ini keseluruhannya, hanya menduga-duga saja. Dan apa yang kuduga kali ini pun belum tentu benar. Mungkin saja dia bukan disebabkan takut terlihat mukanya. Tapi, kalau memang dugaanku itu benar, lalu mengapa dia harus takut mukanya dilihat oleh kita? Dari pintu perguruan manakah orang berbaju putih itu? Apakah memang dia kenal dengan kita dan kita melihat mukanya kita pun akan kenal dengannya, siapa dia adanya? Mungkin juga memang demikian kata Cui Seng. Tapi aku sendiri tidak yakin, aku lebih cenderung dugaanku ini salah. Kenapa begitu Sumo Ai tanya Cui Seng kaget? Karena, dia menolongi kita, berarti dia adalah kawan dan memihak kita menjelaskan Lamsan. Tapi sebagai kawan, mengapa dia tidak mau bertemu dengan kita? Malah dia menganjurkan kita melarikan diri. Dia menolongi kita, tapi dia mau merahasiakan dirinya. Tapi jika yang menolongi kita itu bukan kawan, tentunya dia tidak akan mengadu jiwa mati-matian membela kita menghadapi si kakek dan si nenek bertangan liahai itu. Inilah anehnya. Sampai kini aku masih belum mengerti. Cui Seng tambah pusing kepalanya, benar-benar dia tidak habis mengerti mengapa persoalannya bisa jadi demikian panjang dan berbelit-belit, sehingga otaknya terasa berbelit-belit pusing memikirkan persoalan tersebut. Waktu itu Lamsan sudah menghela nafas. Su Heng, Sudahlah, untuk sementara waktu ini kita tidak perlu memusingkan persoalan si baju putih dan orang-orang sah tokau, yang terpenting sekarang ini kita harus berusaha memperoleh pakaian yang agak baik, karena lihatlah setelah berkata begitu si gadis menunduk mengawasi pakaiannya sendiri, sehingga pipinya seketika menjadi merah, karena dia jadi lihat betapa pakaiannya sudah koyak-koyak benar, dan sebagian dari anggota tubuh dalamnya tampak jelas, dengan kulit yang putih. Cui Seng melihat kelakuan sumoainya seperti itu, jadi menunduk juga dengan hati yang berdebar, dia tidak berani mengawasi sumoainya, karena segera dia menyadari, bahwa keadaan Lemsan pada saat itu benar-benar sangat menyedihkan sekali, sebagian dari anggota tubuh dalamnya pun tampak. Karena itu dia tidak berani memandangnya. Baiklah sumoai. Kita tunggu sampai Seng malam tiba, aku akan pergi mencari pakaian untuk kau dan aku kata cui Seng pada akhirnya. Lemsan cuma mengiakan Samlil mengangguk. Mereka jadi berdiam diri tidak bercakap-cakap lagi, menanti tibanya Seng malam. Waktu beredar terus, Seng malam pun segera tiba. Keadaan di dalam hutan kecil itu sangat gelap, segala apapun tidak terlihat, karena gelapnya. Bahkan, cahaya rembulan sedikit pun tidak masuk ke dalam hutan kecil itu, hal. Ini disebabkan terhalang oleh lebatnya daun-daun pohon yang terdapat di situ. Saat itu cui Seng sudah bersiap akan berangkat, guna mencuri pakaian dari penduduk kampung terdekat dengan tempat itu. Dewik Zaa'a. Tia Lemsan tampak agak kuatir, dia berpesan agar cui Seng berhati-hati untuk mencari pakaian buat mereka. Hindarkan pertemuan dengan orang-orang sah Tokasou, kalau bertemu dengan mereka menyingkirlah pesan Lemsan sambil mengawasi suengnya dengan hati berkuatir. Hal ini disebabkan dia mengetahui suengnya memang agak ceroboh, dia kuatir jangan-jangan justru nanti suengnya ini bertemu dengan orang-orang sah Tokau. Kalau sampai hal ini terjadi, niscaya akan membahayakan jiwanya. Cui Seng mengangguk. Jangan kuatir sumo ai katanya kemudian. Aku akan baik-baik menjalankan tugas ini, karena walaupun bagaimana kita memang tengah membutuhkan sekali pakaian. Senang Lemsan mendengar jawaban suengnya itu. Bagus sueng, aku menantikan kau di sini, ku harap kau bisa kembali secepatnya ya sumo ai. Begitulah, Cui Seng telah berangkat mencari pakaian buat mereka. Dia ingin mencari perkampungan yang terdekat, walaupun pakaian yang tidak baik dan terbuat dari bahan murah, asal belum robek-robek dan bersih, boleh juga buat dia dan sumo ai-nya pakai. Karena itu, dia yakin, dengan mudah dia pasti bisa mencuri dari salah satu rumah penduduk di kampung, yang terdekat dengan hutan kecil itu, agar dia bisa cepat-cepat kembali kepada sumo ai-nya. Hawa malam dingin sekali, karena pakaiannya sudah koyak-koyak, maka Cui Seng menggigil kedinginan. Kasihan sumo ai pikirnya, yang jadi teringat kepada adik sepeiguannya, dia tentu kedinginan sekali. Karena teringat seperti itu, semangat Kat Seng jadi terbangun. Dia ingin cepat-cepat untuk memperoleh pakaian buat mereka. Dia sudah mengempos semangatnya, berusaha berlari secepat mungkin. Setelah berlari puluhan li, mendadak di kegelapan malam dilihatnya setitik sinar terang. Hati Cui Seng bersorak. Itulah sinar dari api penerangan yang terpancar dari salah sebuah rumah di perkampungan yang tidak begitu besar. Cui Seng mengempos semangatnya berlari lebih cepat. Sinar terang itu semakin membesar dan jelas. Memang, api penerangan yang terpancar itu adalah api penerangan dari salah sebuah kamar di sebuah rumah yang terpencil sekali. Tampaknya pemilik rumah itu belum lagi tertidur, terbukti dengan api penerangan yang belum dipadamkan. Hanya yang membuat Cui Seng ragu-ragu, justru dilihatnya betapa rumah itu letaknya terpencil sendiri, tidak terlihat rumah penduduk lainnya. Entah siapa penghuni rumah itu. Tapi Cui Seng memang memerlukan pakaian, tanpa pikir panjang lagi dia menjejakan kakinya, tubuhnya melesat mendekati rumah tersebut. Di waktu itu, keadaan di luar gelap, dan ini membuat Cui Seng bisa bergerak leluasa. Dia sudah menyelusup ke dalam kamar pekarangan rumah itu, menghampiri jendela yang memancarkan api penerangan tersebut. Di dalam kamar itu tampak dua orang yang sedang bercakap-cakap. Cui Seng tidak tertarik untuk mendengarkan percakapan mereka. Dia segera menyelusup ke bagian lain dan rumah itu. Dia segera membuka genting rumah, akan melompat turun ke dalam rumah itu. Hem, sudah ku katakan, dia pasti datang kemari menggumam salah seorang di dalam rumah itu. Tentu saja Cui Seng kaget. Dia memang tengah menjejak kakinya ingin melompat turun ke dalam rumah lewat lubang dari genting yang dibukanya, tapi waktu itu menyambar lima titik terang, ternyata lima batang jarum emas menyambar kuat sekali kepadanya. Bukan kepala ngheran dan kagetnya Cui Seng, namun dia tidak menjadi gugup. Dia sudah menyentil dengan jari telunjuknya. Terdengar suara tering, tering, tering jarum jarum emas itu telah kena disentilnya, sehingga terpental jatuh. Terdengar seruan heran dari orang-orang di dalam rumah itu. Sebelum Cui Seng sempai melongok ke dalam, telah menerobos keluar sesosok tubuh. Belum melewati lubang dari genting yang dibuka, orang itu telah menghajar dengan telapak tangannya. Tentu saja hal ini membuat Cui Seng dipaksa untuk melompat ke belakang guna menghindarkan hajaran telapak tangan orang itu. Justru kesempatan ini dipergunakan oleh orang itu buat menerobos keluar dari lubang itu. Ternyata orang yang menerobos keluar itu adalah seorang kakek-kakek tua, tubuhnya pendek sekali. Semeter pun tidak sampai, tubuhnya begitu cebolnya, kalau memang dia tidak memelihara kumis dan jenggot yang panjang, niscaya orang akan menyangka dia seorang anak laki-laki kecil. Menyusul kakek pendek itu, melesat pula keluar sesosok tubuh lainnya. Ternyata dia pun seorang kakek-kakek tua, dengan bentuk tubuh yang sama, yaitu pendek sekali. Mereka berdua merupakan kayak cebol yang kembar, hanya beda kumis jenggot mereka saja sama panjangnya, hanya yang seorang berwarna putih, sedangkan yang seorangnya lagi memelihara kumis dan jenggotnya yang berwarna hitam. Cui Seng mengerutkan sepasang alisnya. Entah siapa kakek-kakek ini, apakah anggota sah Tok Kau? Hem Cui Seng mendengus sambil bersiap-siap untuk menerima terjangan kedua orang kakek pendek itu. Dia tidak sempat berpikir terlalu lama, karena dia yakin bisa menghadapi kedua kakek tua itu secepatnya. Tapi, kedua kakek tua itu kaget dan heran. Ih berseru si jenggot putih sambil melirik kepada kawannya, yang memelihara jenggot warna hitam. Tampaknya dia sangat heran bukan main. Kawannya juga heran. Kok dia gumam yang jenggot hitam? Ya kok dia jenggot putih pun heran. Aneh. Ya mengapa dia yang muncul? Cui Seng jadi heran melihat kelakuan kedua orang kakek tua itu. Tapi dia juga sudah tidak sabar. Hem, siapa kalian tanya Cui Seng sambil mengawasi tajam kepada kedua kakek itu. Kakek berjenggot putih itu mendongkol. Hem, bukan kau yang berhak menegur dan bertanya tentang kami. Justru kami yang harus bertanya kepadamu. Cui Seng ragu-ragu, namun akhirnya dia mengangguk. Baik aku bersedia menjawab pertanyaan kalian kata Cui Seng karena dia agak bingung. Bukankah kedatangannya di tempat ini disebabkan dia hendak mencuri pakaian? Karena itu dia berusaha bersikap mengalah terhadap kedua kakek tersebut. Siapa kau tegur kakek yang berjenggot hitam setelah berdiam sejenak dan saling pandang dengan kawannya? So Cui Seng. Dari mana asalmu? Mengapa keadaanmu seperti itu dengan pakaian compang-camping? Aku, aku Cui Seng jadi bimbang. Dia memang tidak pandai berdusta, seorang yang jujur. Namun, untuk memberitahukan apa yang telah dialaminya dengan sebenarnya, yaitu dia telah berurusan dan dikeroyok oleh orang-orang sah tokau, dia ragu-ragu. Karenanya juga dia jadi bimbang dan tidak bisa segera memberikan jawaban. Si kakek jenggot hitam mengerutkan alisnya. Dia melirik kepada temannya, si jenggot putih. Hem, kau keberatan menceritakannya kepada kami tegur si jenggot putih. Bukan begitu, aku telah bertemu dengan pembegal yang merampas barang-barang kami, walaupun kami sudah memberikan perlawanan, toh aku dengan kawanku dilukai. Pembegal? Aneh. Di tempat ini, ada pembegal tanya si jenggot hitam, yang menoleh kepada si kakek jenggot putih. Aneh kata si kakek jenggot putih sambil menghela nafas memperlihatkan sikap getas. Apakah di sini terdapat begal? Benar-benar aneh. Aneh sekali benar-benar si kakek ini bingung dan heran, karena setahu dia tidak ada pembegal di sekitar daerahnya. Kau bohong berseru si jenggot hitam, dia membentak tiba-tiba sekali dengan suara meninggi. Cui seng terkejut. Aku-aku tidak bohong bantahnya. Memang pada dasarnya dia tidak pandai bersandiwara, juga tidak bisa berdusta, karenanya dia jadi gugup dibentak seperti itu oleh si kakek berjenggot hitam. Metu si kakek berjenggot putih dan hitam jadi memandang tajam sekali. Bengis. Bicara yang benar, jangan sekali-kali kau berbohong dan mempermainkan kami bentaknya. Cui seng ragu-ragu sejenak, namun akhirnya dia mengangguk. Aku telah memberitahukan yang sebenarnya kata Cui seng akhirnya. Benar. Benar mengangguk Cui seng. Hem aku tidak percaya kata si jenggot putih. Muka Cui seng berubah mengapa kau tidak percaya? Kau memiliki kepandayan yang lumayan, tidak mungkin. Pembegal yang umumnya berkepandayan biasa saja bisa menghadapi. Terlebih lagi melukaikah seperti itu. Pembegalnya liahai-liahai berbohong Cui seng, agak gugup, karena dia tidak tahu harus dengan kata-kata apa menjawab perkataan si kakek pendek itu. Aku tetap tidak percaya. Sudahlah kata kakek yang seorang lagi. Hem, sekarang kau jawab lagi pertanyaanku. Mengapa lagakmu? Seperti maling datang ke rumah kami, malah membongkar genting pula. Muka Cui seng berubah merah. Ini, ini. Dia jadi malu dan gugup. Sebetulnya. Sebetulnya aku dan temanku metah butuhkan pakaian, untuk mengganti pakaian kami yang telah rusak ini. Sambil berkata. Begitu Cui seng menunduk mengawasi pakaiannya yang koyak-koyak. Oho, oho tertawa kedua kakek tua itu. Jadi kau memang ingin jadi maling heh? Bukan. Bukan. Aku bukan mau mencuri. Aku cuma ingin minta baju saja kata Cui seng gugup. Hem menengus si kakek baju putih. Tapi kau memang kami tidak memergokimu. Tentu kau mencuri barang kami yang lainnya. Sungguh, aku cuma ingin mengambil dua potong baju saja. Itu pun, itu pun akan kami ini ganti dengan pembayaran, penggantinya. Apa penggantinya? Uang, yang akan ku tinggalkan. Sambil berkata begitu Cui seng merogoh sakunya, dia mengeluarkan beberapa cilt perak. Heum, kalau begitu benar-benarkah sudah mendusai kami? Kata kedua kakek tua itu hampir berbareng. Kenapa tanya Cui seng heran dan tidak senang? Karena kau mempunyai uang. Apa hubungannya uangku dengan pembegal yang terjadi tanya Cui seng kemudian? Hem, justru begal tidak akan menisisakan uang kepadamu. Pasti selutuh uangmu akan disikat sampai habis, tapi sekarang kau masih memiliki uang, berarti kau bukan dibegal. Kau hanya mendusai kami. Sekarang bicaralah yang sebenarnya. Cui seng jadi gugup. Mukanya jadi merah. Dia malu sekali kedoknya sudah terbuka. Memang dia tidak pandai berdusta. Sekarang begitu berdusta segera terbuka belangnya dan dustanya diketahui kedua kakek tersebut, membuat dia jadi gugup dan malu, tidak tahu harus menyembunyikan di mana mukanya. Maafkan, memang aku telah mendustai kalian kata Cui seng. Akhirnya sambil merangkapkan kedua tangannya membeli hormat kepada kedua kakek tua itu. Hem mendengus kakek-kakek itu. Kau ternyata seorang pemuda yang cukup mengagumkan juga. Kau mau mengakui dustamu, dan meminta maaf, boleh juga. Boleh juga. Hem mendengus kakek yang satu lagi. Tentunya kau bukan orang sembarangan. Siapakah kau sebenarnya? Cui seng ragu-ragu, tentu saja sekarang dia tidak bermaksud membohong seperti tadi. Memang sebenar-benarnya aku adalah So Cui seng, aku murid Tian San. Apa kedua kakek tua itu kaget, muka mereka berubah dan saling melirik? Kau murid Tian San. Cui seng mengangguk, benar. Kedua kakek itu saling mengangguk, kemudian yang jenggotnya putih itu bilang, Tentu saja kami mau membantu kesulitanmu dengan memberikan beberapa potong pakaian. Kami yang tidak berharga, cuma saja, kami juga mempunyai syarat. Apakah syarat Jie Wielo Chiampo tanya Cui seng sambil mengawasi kedua orang kakek tua itu? Si kakek jenggot putih telah bilang sebetulnya kami tengah menunggui seseorang, tapi baiklah, sebelum orang itu muncul, kami main-main dengan kau dulu. Ya mengangguk kakek yang seorang lagi. Kami ingin melihat sebagai murid Tian San berapa tinggi kepandayan yang kau miliki. Cui seng jadi ragu-ragu. Jie Wielo Chiampo, apakah tidak bisa ditunda waktu untuk main-main itu, karena temanku sedang menantikan dan membutuhkan pakaian untuk mengganti pakaiannya yang sudah koyak-koyak itu? Kedua kakek itu menggeleng. Tidak. Kalau memang kau bisa menerima pukulan kami sebanyak 10 jurus, tanpa rawal kami akan memberikan 2 potong pakaian kami. Tapi kalau kau tidak sanggup menghadapi kali pukulan kami, kau boleh menggelinding pergi ke tempat lain, kami tidak bersedia memberikan bantuan apapun juga. Cui seng ragu-ragu. Namun dia seorang yang berangasan dan pemberani. Dia juga penasaran sekali kedua kakek pendek itu bilang bahwa mereka hanya akan mengujinya jurus saja. Apakah dalam jurus saja dia akan dapat dirubuhkan oleh kedua kakek tua itu? Dan juga berapa tinggi si kepandayan kedua kakek pendek itu, yang tinggi tubuhnya masing-masing tidak sampai 1 meter. Dan karena itu juga, Cui seng memutuskan, lebih baik dia menerima saja tawaran si kakek, yaitu melayani kedua kakek itu jurus, setelah itu dia akan memperoleh baju. Bukankah hanya jurus saja? Dengan demikian jelas dia bisa menghadapi dengan mudah. Sepuluh jurus tidak terlalu berat. Baiklah mengangguk Cui seng. Di mana kita bertanding. Di situ saja menyahuti kakek jenggot putih sambil menunjuk ke bawah tanah, pekarangan rumahnya. Cui seng mengiakan, tanpa bicara apa-apa lagi segera melompat turun dari atas genting itu. Waktu itu tampak kedua kakek pendek itu meluncur turun. Waktu kedua kaki mereka masing-masing menginjak tanah, sama sekali tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Hal ini telah membuat Cui seng jadi tertegun juga. Menyaksikan kera kedua kakek tua itu melompat turun, jelas mereka berdua memiliki ginkang yang tinggi sekali. Karenanya Cui seng mengambil sikap hati-hati. Hanya saja dia yakin, dalam jurus dia masih menghadapi kedua kakek pendek itu dengan mudah. Sudah siap tanya kakek berjenggot putih. Cui seng mengangguk. Kau boleh mempergunakan senjatamu kata si kakek berjenggot hitam. Cui seng mengangguk lagi. Dia menghunus pedangnya. Baras saja pedang itu dihunus, kakek pendek jenggot putih sudah berseru terimalah. Dia menerjang maju, tangan kanannya menghantam dengan kuat sekali. Angin pukulannya berkesiuran keras. Cui seng ragu-ragu, karena kedua kakek itu yang menganjurkan dia menghunus pedangnya, namun kedua kakek pendek itu sendiri tidak memakai senjata tajam. Tapi pukulan dari kakek berjenggot putih telah datang dekat sekali, dia menghibaskan pedangnya hendak menangkis. Namun, mendadak Cui seng merasakan dari belakangnya menyambar angin yang berkesiuran keras sekali. Tidak kepalang kagetnya Cui seng karena pukulan ini datangnya tidak disangka-sangka. Ternyata kakek berjenggot hitam sudah membarangi menghantam dari belakang. Cui seng tengah memusatkan perhatiannya pada kakek berjenggot putih, karena itu dia tidak keburu untuk mengelakan pukulan si kakek jenggot hitam. Tidak ampun lagi punggungnya kena dihantam dengan dasyat. Tubuh Cui seng terpental ke depan. Justru tangan si kakek jenggot putih telah tiba di dadanya, di saat Cui seng kehilangan keseimbangan tubuhnya, dadanya itu terpukul keras sekali. Cui seng hampir saja mengeluarkan jerit kesakitan, karena dia merasakan dadanya bagaikan dikempelang oleh palu besi. Dia berusaha merangkak bangua setelah menggeliding di tanah. Waktu berjongkok hendak bangun, tangan si kakek jenggot puih sudah menyambar lagi, karena memang kakek ini memiliki tubuh yang lincah, sekali. Cui seng tidak jadi berdiri, hanya mengibaskan pedangnya. Namun kembali dia kaget, karena dia terhajar dari belakang oleh kepalan tangan si kakek jenggot hitam. Kembali tubuh Cui seng jumpalitan dengan menderita kesakitan. Matanya sampai berkunang-kunang. Memang luka-luka di tubuhnya belum sembuh benar, kulit tubuhnya yang terluka baru menempel saja. Sekarang dia sudah terhajar pulang pergi tuh, keruan saja membuat dia jadi menderita kesakitan tidak terkira sampai dia meringis. Si kakek jenggot putih dengan kakek jenggot hitam ternyata memiliki kerjasama yang baik sekali. Mereka memang liahai. Sekali dan kerjasama mereka dapat bukan main. Yang seorang menyerang buat memancing perhatian lawan, yang seorangnya lagi justru menyerang dengan sungguh-sungguh. Dengan kero mereka seperti itu, semacam ilmu silat kerjasama yang sangat terat sekali berpadu, membuat lawannya selain bingung hendak menghadapinya. Terlebih lagi gerak maupun jurus-jurus mereka sangat aneh sukar diterkaku arah mana sasaran yang mereka incar. Cui-seng sendiri walaupun menderita kesakitan, dia pun penasaran bukan main, dua kali telah terserang seperti itu. Sudah dua jurus teriak kakek jenggot putih ayo cepat bangun untuk menerima jurus ketiga. Cui-seng hendak bangun, namun dia mengalami nasib seperti tadi. Si jenggot putih mengancam dengan sepasang tangannya dan waktu Cui-seng hendak menghadapi serangan lawan ini justru kakek berjenggot hitam telah menyambar menghantam kuat sekali. Dua kali Cui-seng telah dibikin jungkir balik lagi. Empat jurus sudah lewat, tinggal enam jurus berseru si kakek jenggot hitam. Ayo bangun, mari, mari kita teruskan. Tinggal enam jurus, kalau kau bisa menerima keenam jurus itu lagi, tentu kami akan memberikan dua potong baju yang kau kehendaki. Pikiran Cui-seng bekerja keras. Dia benar-benar mendongkol sekali, karena memang dia menyadari, kedua orang lawannya ini hendak menguji kepandainya. Tapi, dia juga penasaran sejak pertama sampai empat jurus itu, tetap saja dia telah dibikin jungkir batik seperti itu. Karuan saja membuat Cui-seng berusaha memikirkan dengan ilmu silat apa dia bisa menghadapi kedua lawannya yang liahai ini. Dia pun menyadari, memang si kakek jenggot hitam maupun putih memiliki kelincahan tubuh yang sulit dihadapi, mereka memiliki ilmu silat yang di atas kepandain Cui-seng. Hanya saja Cui-seng waktu itu teringat kepada lemsan gadis seng sumuai, tentu tengah menantikan penuh harap untuk baju yang bisa diperolehnya. Tentunya sumuainya itu tengah kedinginan di dalam hutan itu. Karena berpikir begitu, Cui-seng terbangun semangatnya. Aku harus bisa menghadapi sampai sepuluh jurus dari serangan kedua setan kecil ini pikir Cui-seng di dalam hatinya. Walaupun sekujur tubuhnya sakit-sakit, poh dia tidak peduli dia mengerang perlahan. Hanya sekarang, waktu merangkak hendak bangun, di saat berjongkok, dia sudah bersiap-siap, karena dia tahu waktu dia berjongkok seperti itu, pasti kedua kakek pendek itu akan menyerang pula padanya. Benar saja dugaan Cui-seng, karena waktu dia baru berjongkok, si kakek jenggot putih telah menyerang lagi. Begitu juga kakek jenggot hitam. Cui-seng cepat-cepat mengempos semangatnya, tahu-tahu dia sudah berseru nyaring. Dia sama sekali tidak mempergunakan pedangnya, melainkan dia melesat ke atas dengan menjejak kuat-kuat kedua kakinya, lalu tangan kirinya mencekal pedang, tangan kanannya bergerak dengan salah satu jurusit yang cie. Dia menyentil dengan jari telunjuknya. Dia mempergunakan ilmu totokan jari tunggal, yang diperoleh dari gurunya. Walaupun ilmu yet yang cie itu belum dikuasai sepenuhnya, baru beberapa bagian saja yang dapat dikuasainya. Toh karena ilmu itu memang sangat tangguh, maka setiap kali Cui-seng mempergunakan ilmu itu justru di saat dia dalam keadaan terdesak. Di waktu itu terlihat Cui-seng memang berhasil. Waktu dia melompat dan mempergunakan it yang cie, justru dia telah berhasil mengejutkan kedua kakek pendek itu. Kedua kakek pendek tersebut telah melompat mundur dengan muka berubah hebat. Kau, kau memahami yet yang cie tegur si jenggot putih dengan suara ragu-ragu, seakan juga dia tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Cui-seng mengangguk. Tajam sekali mecelo ciam pual, memang tadi aku mempergunakan ilmu yet yang cie. Hem, kalau demikian kau memang bukan orang sembarangan menegumam kakek jenggot putih, sambil berseru, inilah jurus ke-6. Dia sudah menerjang dengan tangannya berkelebat sangat cepat sekali, sehingga tidak bisa diikuti dengan pandangan macu biasa. Kakek jenggot hitam tidak berdiam diri saja, karena dia pun sudah melompat untuk membarengi mendesak Cui-seng, mengepung dari belakangnya. Hanya saja, sekarang ini memang Cui-seng sudah dapat menguasai diri. Dia sudah bisa berdiri tegak dan menantikan serangan dengan It Yang Cie. Si pemuda menyadari, dengan pedangnya dia pasti tidak akan berdaya menghadapi kedua kakek pendek yang lihai itu. Ketika serangan si kakek jenggot putih menyambar datang, Cui-seng bersikap hendak menangkis dengan pedang yang tercekal di tangan kiri. Ketika dia menduga tepat, si kakek jenggot hitam kembali menghajar dari belakang. Waktu itulah tanpa mensiasiakan kesempatan yang ada Cui-seng sudah memutar tubuhnya. Dia mempergunakan salah satu jurusit yang cienya dan menghantam ke belakangnya, pada si kakek jenggot hitam. Ih, aduh terdengar seruan kakek berjenggot hitam, karena dia merasakan tangannya sakit bukan main, sampai dia terhuyung mundur ke belakang, dia pun mundur dengan wajah. Pucat palsi, malah dia pun sudah terhuyung dengan kedua kaki menggigil, seakan juga akan rubuh terjungkel. Kakek jenggot putih terkejut. Sebetulnya tangannya menyambar akan mencengkeram dada si pemuda, namun Cui-seng yang sudah bisa memukul mundur si jenggot hitam, segera dia membarengi lagi dengan salah satu jurus menyerang si jenggot putih. Jari tangannya itu telah berhasil menotok pelelangan tangan si kakek jenggot putih. Tentu saja kakek tua jenggot putih itu kaget, dia terhuyung mundur. Apa yang dialami oleh kakek jenggot putih benar-benar berada di luar dugaannya. Ia tidak menyangka bahwa Cui-seng dalam waktu singkat bisa berubah menjadi liahai seperti itu. Dengan mudah pemuda ini bisa membuat dia terhuyung mundur, begitu juga kakek berjenggot hitam itu telah kena terpukul oleh jari tunggalnya Cui-seng. Hem, coba kau terima lagi ini teriak si jenggot putih yang penasaran bukan main. Dia sudah menerjang lagi. Sekali ini tentu saja dia menerjang jauh lebih hati-hati, karena dia menduga tadi dia dibuat terhuyung begitu oleh Cui-seng hanyalah disebabkan dia tidak terwaspada dan memandang enteng si pemuda. Cui-seng mengerutkan alisnya. Kali ini kera menyerang si kakek jenggot putih itu bukan serangan main-main. Dia merasakan angin berkesiuran sangat kuat sekali. Malah, menyusul dengan itu, dari belakang telah menerjang juga si kakek jenggot hitam. Hal ini membuat Cui-seng terpaksa harus berlaku hati-hati sekali. Dengan mati-matian dia melayani mempergunakan it yang cienya. Dia sudah melewati dua jurus, namun keringat telah mengalir keluar dari kening dan tubuhnya. Memang kedua, kakek tua itu liahai sekali, terlebih lagi bentuk tubuh mereka pendek-pendek, menyebabkan Cui-seng mengalami kesulitan. Bentuk tubuh yang tidak wajar itu membawa keuntungan buat kedua kakek itu yang bisa menyerang bagian bawah. Dan Cui-seng jadi kehilangan sasaran setiap kedua kakek itu membungkukan tubuhnya, mereka jadi lebih pandek saja. Sedangkan si kakek jenggot putih dan jenggot hitam sudah menambah tenaga dalamnya. Dia menyerang semakin gencar. Cui-seng menghadapi terus. Telah lebih dari sepuluh jurus dia menghadapi kedua kakek itu. Namun, dia semakin terdersak, napasnya terasa sesak, semakin lama tenaga dalam yang dipergunakan kedua kakek itu semakin ketat mengurungnya. Tunggu. Berhenti teriak Cui-seng dengan suara yang keras. Sudah lebih dari sepuluh jurus. Kedut kakek pendek itu tersadar, karena memang mereka tadi berjanji hanya akan menyerang sepuluh jurus saja. Cepat-cepat kedua kakek pendek itu melompat mundur, mereka mengawasi Cui-seng dengan sorot metel, tajam sekali, tampak muka mereka juga merah padam, karena mereka masih penasaran. Cui-seng sendiri menyadari, kalau dia harus bertempur dengan kedua kakek pendek itu, niscaya tidak akan bisa direbuhkan oleh kedua kakek pendek itu, sebab memang kepandainya masih berada di bawah kepandainan kedua kakek itu. Untung saja kedua kakek tua itu mau menerpati janjinya, walaupun lebih dari sepuluh jurus, toh dia mau menyudahi penyerangan mereka setelah diingatkan bahwa mereka sudah bertempur lebih dari sepuluh jurus. Hem, kau memang berhasil menghadapi jurus dari kami kata si kakek pendek jenggot putih itu. Ya, kau boleh mengambil dua potong baju kami. Tunggu, aku akan pergi mengambilkannya setelah berkata begitu, kakek jenggot hitam tersebut masuk ke dalam rumahnya untuk mengambilkan dua potong bajunya. Cui-senggirang. Terima kasih lociampuat katanya sambil memberi hormat kepada si kakek jenggot putih. Hem, kau tidak perlu terterima kasih kami memberi dua potong baju itu bukan karena kami menghadiahkan kepadamu, karena kau telah berhasil menerima jurus penyerangan kami. Cui-sengdiam saja, dia jadi kagum atas jiwa besar kakek pendek ini. Dia pun merasa malu, karena dia tahu, kalau dia berusaha sampai sepuluh jurus lagi, mungkin dia tidak akan sanggup. Hal ini disebabkan kakek pendek jenggot hitam dan putih itu memang dua orang kakek yang liahai sekali, yang bisa bekerja sama dengan sangat baik. Hem, kata kakek jenggot putih itu dengan suara yang tidak sekaku tadi. Wajahmu cukup tampan, usiamu masih muda, tapi kau sudah memiliki kepandayan yang tinggi, maka tentunya banyak gadis-gadis yang menginginkan kau menjadi kekasihnya. Muka Cui-seng berabah merah, dia bilang sambil tertawa, Lociampu bisa saja, gadis matu yang mau padaku. Kepandayan ku pun masih rendah sekali, masih membutuhkan petunjuk dari Lociampu dan juga orang-orang pandai lainnya. Bagus. Kalau memang kau jujur dan juga mau belajar, manusia seperti kau sebetulnya memiliki masa depan yang sangat bagus, terlebih lagi umurmu memang masih muda, kalau kau tidak keberatan. Belum lagi kakek pendek jenggot putih menyelesaikan perkataannya, waktu itu kakek jenggot hitam sudah keluar sambil berseru, nih dua potong baju yang kami janjikan. Sambil berkata begitu kakek itu telah melemparkan dua potong baju kepada Cui-seng, yang menerimanya dengan mengucapkan terima kasihnya. Baru saja si kakek jenggot putih hendak meneruskan kata-katanya, waktu itu terdengar suara gemreng dipukul perlahan-lahan. Namun, namanya saja sudah gemreng yang dipukul, walaupun dipukul perlahan, suara gemreng itu terdengar tajam sekali, terdengar di keheningan malam. Semakin lama semakin mendekati. Nah, dia datang berseru si kakek jenggot putih dengan wajah berubah dan memandang kepada kakek jenggot hitam. Begitu juga kakek jenggot hitam, mukanya sudah berubah, karena dia tahu, bahwa orang yang mereka tunggu-tunggu sudah datang. Cui-seng tengah memikirkan Lemsan, yang tentu dengan tidak sabar, tengah menantikannya. Karenanya, dia segera merangkapkan kedua tangannya, dia memberi hormat kepada kedua orang kakek itu sambil katanya, Maaf Jiwiailociampual, aku pamitan dulu, terima kasih untuk kedua potong baju yang diberikan Jiwiailociampual. Cui-seng mau berlalu cepat-cepat, karena kedua kakek pendek itu tampaknya memang akan terlibat urusan yang tidak ringan dengan orang yang tengah mendatanginya, dan Cui-seng tidak mau tertahan di situ, sebab dia kuatir Lemsan nanti menantikannya terlalu lama. Kakek jenggot putih terkejut. Hai tunggu dulu, masih ada yang ingin ku bicarakan dengan kau. Jangan pergi dulu, nanti kalau memang kami sudah selesai mengurus persoalan kami dengan orang itu, aku masih mau membicarakan sesuatu dengan kau. Cui-seng jadi ragu-ragu. Lociampual. Kau tunggulah di situ kata si kakek jenggot putih sambil menunjuk ke pekarangan, rumah itu, di mana terdapat sebuah kursi panjang terbuat dari bambu. Cui-seng tambah gelisah, dia bimbang bukan main. Dia memang sudah ingin cepat-cepat kembali ke hutan kecil itu, untuk menemui Lemsan kalau dia beres menantikan di situ, pasti dia akan membuang waktu terlalu lama dan dia merasa kasihan jika Lemsan menantikannya terlalu lama. Benar, kau duduklah di situ kata kakek berjenggot hitam, yang ikut menunjuk ke kursi panjang itu sambil tersenyum. Ji-yewi lociampual. Cui-seng benar-benar gelisah. Ayo, pergi ke sana dulu. Kami ingin meladeni orang sah. Tok kau itu dulu kata kakek jenggot putih, karena dia melihat Cui-seng masih berdiri di tempatnya dengan sikap ragu-ragu. Mendengar bahwa orang yang tengah mendatangi dan akan dihadapi kedua kakek pendek itu, adalah orang sah tok kau, hati Cui-seng jadi tertarik dan tergerak, maka akhirnya, walaupun dia masih gelisah karena ingin cepat-cepat kembali ke hutan kecil itu, untuk menemui Lemsan, poh kedua kakinya sudah melangkah ke dalam pekarangan rumah itu, duduk di bangku panjang yang ada di situ. Sedangkan kedua kakek tua itu sudah berdiri berendeng. Mereka berdiam diri dengan sikap yang agak tegang. Suara gemreng itu terdengar semakin dekat. Dan tidak lama kemudian tampak sosok tubuh telah mendatangi, muncul dari tempat yang gelap sekali. Dialah seorang yang keadaannya luar biasa. Dia tidak memiliki rambut, kepalanya botak, seperti kepala hos hiu. Akan tetapi, dia mengenakan baju bukan. Seperti yang biasanya dipakai oleh pendeta, yaitu jubah. Justeru orang ini mengenakan pakaian yang campur aduk. Baju atasnya adalah baju untuk wanita yang terbuat dari sutra. Sedangkan baju di bagian bawahnya adalah gaun. Hanya saja, mukanya kasar sekali, sedangkan usianya mungkin hampir 50 tahun. Di tangannya terdapat dua gemreng berukuran kecil. Sambil melangkah dia telah membenturkan gemrengnya berulang kali. Itulah sebabnya terdengar suara gemreng yang tidak hentinya. Setelah melangkah ke hadapan kedua kakek pendek itu, tampak orang yang berpakaian aneh ini yang kepalanya botak seperti pendeta, telah berkata dengan suara yang dingin. Titik dua maafkan, aku datang terlambat sedikit. Hem, kami sudah menunggu sejak tadi kata kedua kakek pendek itu hampir berbareng. Sekarang kami sudah siap. Sabar, tidak akan terlambat kata orang yang berkepala botak itu. Dia membenturkan gemreng kecil. Aku ingin tanyakan, apakah barang itu sudah ada pada kalian tanda seru? Kedua kakek pendek itu saling pandang. Kemudian si jenggot putih berkata, soal barang itu nanti bisa kita bicarakan, yang terpenting sekarang kita harus menentukan siapakah di antara kita yang berhak untuk jadi majikan. Hem, ku kira memang aku akan menjadi majikan kalian kata orang berkepala botak itu sambil mementurkan gemrengnya. Nah, aku sudah siap. Silahkan kalian menunjukkan kebolehan kalian. Kedua kakek tua itu tidak berlaku sungkan-sungkan lagi, karena mereka sudah melompat ke depan. Malah, seperti tadi waktu menghadapi Cui Seng, justru sekali ini pun kakek jenggot putih itu yang sudah menerjang menyerang orang berkepala botak tapi bukan Hwasio itu. Membarengi dengan serangan si kakek jenggot putih, justru kakek jenggot hitam juga sudah menyambar dari belakangnya. Orang yang berpakaian aneh itu tidak gentar, dia tenang sekali. Malah tidak ada usahanya untuk mengelakkan serangan kedua kakek tersebut, karena memang dia tetap berdiri di tempatnya, hanya kedua tangannya direntangkan, justru dia pergunakan gemrengnya Ita untuk menangkis. Gemreng di tangan kanan menyanggah serangan tangan si kakek jenggot putih, sedangkan gemreng di tangan kirinya juga menyanggah kepalan tangan kakek jenggot hitam. Terdengar suara gemreng yang cukup keras, karena terhajar kepalan tangan kedua kakek itu. Orang yang berpakaian aneh itu tertawa dingin. Hem, tidak seberapa kepandayan kalian gumamnya dengan suara yang tawar. Jagalah serangan balasan daripu. Membarengi dengan perkataannya tersebut, tampak tubuh orang berkepala botak itu sudah melesat ke sana kemari. Walaupun tubuhnya tinggi besar, toh gerakannya lincah sekali. Dia sudah mengancam dengan kedua gemreng kecilnya itu. Malah, sering juga dia mengancam lebar kedua kakek itu dengan tepian gemrengnya yang memang tajam, setajam mata pedang, sehingga kalau sampai mengenai sasaran, pasti leher kedua kakek itu akan terpotong putus. Kedua kakek pendek itu pun melesat ke sana kemari dengan sama lincahnya karena mereka juga telah mengeluarkan seluruh kepandayannya. Mereka menempur dengan hebat sekali, karena tubuh mereka ke sana kemari seperti bayangan saja. Pukulan mereka pun menimbulkan angin berkesiuran keras. Sekali, berulang kali terdengar bentakan nyaring dari orang berkepala botak itu dengan bentakan yang bisa menggetarkan pohon dan bumi. Cui Seng yang menyaksikan dari bangku panjang terbuat dari bambu di pekarangan rumah itu, jadi membuka matanya lebar-lebar. Dia tertarik bukan main menyaksikan pertempuran tersebut, karena memang dia kagum sekali kedua orang kakek itu dan si kepala botak tersebut, yang benar-benar memiliki kepandayan yang tinggi. Apakah orang berkepala botak itu pun dari sah tokau berpikir Cui Seng, karena dia ingat kedua kakek pendek itu menyatakan bahwa mereka tengah menantikan kedatangan orang sah tokau. Untuk sejenak Cui Seng tidak ingat lagi untuk cepat-cepat kembali ke hutan kecil, guna memberikan baju yang sudah diperoleh kepada Lemsan. Demikian tertariknya ada menyaksikan pertempuran yang begitu seru. Dewik Zaa'a. Mari kita menengok kepada Lemsan, yang menantikan Cui Seng di dalam hutan kecil. Dia gelisah sekali, karena Cui Seng masih belum juga kembali, walaupun Cui Seng sudah pergi begitu lama. Malam semtkin larut, hawa udara dingin sekali, hati Lemsan jadi gelisah, dia khawatir kalau-kalau memang Cui Seng mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah menantikan sekian lama lagi, akhirnya Lemsan tidak sabar lagi. Dia pikir ingin mencari Cui Seng, karena dia benar-benar khawatir kalau-kalau suhengnya yang memang sering agak ketolol-tololan itu menemui kesulitan atau dipersulit juga oleh orang sah tokau. Perlahan-lahan Lemsan keluar dari hutan kecil itu, namun dia ragu-ragu. Dia teringat kepada bajunya yang koyak-koyak. Maka dari itu, dia berdiri diam saja di mulut hutan kecil itu. Gelisah bukan main. Rembulan tampak bersinar tidak begitu terang. Sedangkan angin berhembus dingin sekali, luka-luka di tubuh si gadis yang mulai menempel itu agak pedih juga, karena belum sembuh benar. Pengah si gadis ragu-ragu, mendadak sekali didengarnya suara orang yang bicara perlahan, apakah kita bisa menemukannya? Entahlah jawab suara lainnya. Lemsan terkejut, cepat-cepat dia melompat ke dalam hutan dan bersembunyi di balik sebatang pohon. Waktu itu terdengar lagi orang yang bicara pertama tadi. Titik dua hem, tapi kita memang harus menemukannya tidak gampang. Walaupun tidak gampang, kita harus berusaha memperolehnya. Kepandainya tinggi sekali. Hem kita harus berusaha menghadapinya. Kau tahu bukan, kau cuh sudah melukainya, luka di dalam yang tidak ringan. Ya, hanya saja kita belum lagi mengetahui, apakah dia memang dapat kita hadapi. Pasti dapat. Lemsan jadi gelisah dan heran, menduga-duga, entah siapa orang yang hendak mereka cari dan tangkap itu, karena tampaknya memang orang-orang itu bukan mencari Cui Seng. Maupun dirinya. Bukankah dia mengatakan bahwa orang itu sudah terluka di dalam yang parah, di tangan kau cuh mereka? Tapi, mendadak saja Lemsan mengeluarkan keringat dingin. Bukankah Cui Seng belum kembali? Mungkin saja dia tadi ketemu orang-orang sah tokau, bertempur, malah kemudian dilayani kau cuh sah tokau, sehingga dia teriuka di dalam. Cuma saja, dia berhasil melarikan diri. Tapi tidak mungkin pikir Lemsan di dalam hatinya. Cui Seng Suheng walaupun memiliki kepandayan tinggi, namun dia tidak terlalu liahai seperti yang dibicarakan orang-orang itu, karena didengar dari perkataan mereka, orang yang tengah mereka cari itu benar-benar memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Apakah orang yang memakai baju putih, yang telah menolongi Cui Seng dan Lemsan? Teringat itu, keringat dingin jadi mengucur deras dari kening Lemsan. Dan waktu itu sudah terdengar lagi orang yang bercakap-cakap itu semakin dekat. Hem, ku kira tidak mungkin dia bersembunyi di sini tapi siapa tahu. Mari kita cari ke dalam hutan ajak. Temannya, tunggu dulu kenapa. Kita jangan ceroboh, orang itu liahai sekali. Memang kau cuh bilang sudah berhasil melukainya, tapi aku belum yakin bahwa dia sudah lenyap kepandayanya, siapa tahu dia masih bisa menghantam mampus kita. Karenanya kita tidak boleh ceroboh memasuki hutan itu, kita harus waspada. Akaha kau ini terdengar tertawa orang itu, seakan juga dia menertawakan temannya. Mengapa kau demikian pengecut? Jika kau cuh mengetahui sikapmu seperti ini, tentu kau cuh akan menghukumu. Tidak terdengar jawaban. Hanya suara langkah yang terdengar memasuki hutan itu. Hati Lemsan bergebar. Dia berada dekat sekali dengan kedua orang itu. Tapi, dia juga yakin, kalau memang dalam keadaan terpaksa, dia masih bisa menghadapi kedua orang itu. Bukankah didengar dari percakapan mereka, kedua orang ini belum begitu tinggi kepandayanya, sebab mereka seakan-akan takut buat ceroboh memasuki hutan itu? Lemsan mengulurkan tangannya mengambil sebutir batu yang cukup besar, kemudian dilempakannya keluar hutan. Batu itu jatuh menimbulkan suara yang cukup keras. Kedua orang itu tidak bisa dilihat jelas oleh si gadis, karena sinar bulan tidak terang dan keadaan di dalam hutan itu memang gelap sekali. Karena juga, wajah mereka tidak bisa dilihat oleh Lemsan hanya saja terlihat tubuh mereka berdua tinggi besar. Suara jatuhnya batu di luar hutan membuat mereka terkejut, kedua orang itu segera melompat ke luar hutan dengan tangan masing-masing mencabut pedang mereka, bersiap sedia untuk menerima serangan. Namun, setelah berada di luar hutan, mereka tidak melihat seorang manusia pun juga. Dia, dia mungkin bersembunyi di luar hutan kata salah seorang di antara kedua orang itu. Mari kita kejar, mungkin dia melarikan diri belum jauh. Kawannya mempiaksen, mereka terlari-lari menjauhi hutan itu, untuk mencari orang buruannya, yang dianggap mereka sudah melarikan diri. Setelah melihat kedua orang itu pergi, Lemsan menghala nafas lega. Dia keluar dan tempat persembunyiannya. Sedangkan malam semakin dingin. Cuihseng belum juga kembali. Mengapa Cuihseng belum juga kembali? Apakah benar-benar telah terjadi sesuatu pada dirinya pikir si gadis? Dia mengawasi ke kiri kanannya, dengan penuh harap Cuihsengnya kembali. Namun orang yang dinantikannya itu belum juga tampak mata hidungnya. Pengah Lemsan berdiri gelisah seperti itu, tiba-tiba dia mendengar di belakangnya orang bilang, sendiri saja. Kaget tidak terkira Lemsan dia memiliki kepandayan yang cukup tinggi dan pendengaran yang tajam. Karena itu, suara yang sekecil apapun dia bisa mendengarnya. Tapi sekarang, yang telah ada di belakangnya itu tidak diketahuinya kapan datangnya. Tahu-tahu sudah berada di situ. Tidak didengarnya suara langkah kakinya. Tahu-tahu sudah menegurnya. Tentu saja hal ini mengejutkan si gadis. Pasti orang yang baru muncul itu adalah seorang yang berkepandayan tinggi sekali. Sedangkan orang itu berdiri tenang-tenang di tempatnya waktu Lemsan memutar tubuhnya mengawasi dia. Hem, kau sendirian saja nona tanya orang itu lagi dengan sikap ceriwis. Lemsan melihat jelas muka orang itu yang putih cakap, berpakaian sebagai pelajar. Bajunya terbuat dari bahan yang mewah dan dari tubuhnya terpancar bau harum semerbak. Dia memakai kopiah pelajar yang mewah juga. Di tangannya tercekal kipas yang terbuat dari emas karena berkilauan kuning terang yang digerak-gerakannya perlahan-lahan dengan sikap yang ceriwis sekali. Pipi si gadis seketika terasa panas memerah karena dia malu berhadapan dengan pelajar itu dengan pakaian yang koyak-koyak seperti itu. Dia hendak melompat ke belakang pohon tapi seketika dia teringat sebagai seorang kangung tentu saja dia tidak boleh bersikap cengeng seperti itu dan juga dia tidak boleh bersikap seperti nona-nona pingitan maka dia berdiri tegak. Siapa kau bentaknya kemudian dengan suara dingin? Apa maksudmu di sini? Hem, apa maksudmu? Aku jadi ingin bertanya kau sendiri mengapa berada di hutan ini? Tanda seru. Lemsan ragu-ragu. Tidak perlu kau tahu bentak Lemsan yang semakin dia tidak menyukai sikap si pelajar. Walaupun pelajar itu tampan sekali, kulitnya pun putih, lagaknya yang ceriwis membuat Lemsan tidak menyukainya. Hem, tidak perlu tahu tanya pemuda pelajar itu. Baiklah. Baiklah. Kalau memang kau tidak mau memberitahukan siapa dirimu, aku tidak mau memaksamu. Ayo pergi bentak Lemsan, karena dia melihat metu si pemuda itu mengawasinya dengan metu yang liar sekali, membuat si gadis malu. Pergi? Pergi kemana i? Pergi kemana saja? Atau kau hendak minta ku hajar? Aduhai, jangan galak-galak nona nanti orang takut. Mendekati kau sehinggakah sulit dapat jodoh? Muka si gadis tambah merah panas. Hem, kau benar-benar minta dihajar kata si gadis yang menganggap pemuda itu memang kurang ajar dengan sikapnya seperti itu. Lemsan juga tidak hanya berkata saja sebab dia telah menerjang ke depan. Waktu itu terlihat pemuda ini tenang sekali, karena sama sekali dia tidak berusaha mengelakkan serangan Lemsan. Kepalan tangan si gadis meluncur hampir sampai, tahu-tahu pemuda itu meringankan pundaknya sedikit, sehingga pukulan itu meleset. Penasaran sekali Lemsan, dia mengulangi beberapa kali. Sabar, jangan galak-galak kata pemuda pelajar itu. Dengan suara yang tenang. Tapi sambil bicara dan tersenyum-senyum ceriwi seperti itu, dia selalu mengelak ke sana kemari. Semakin lama Lemsan semakin penasaran, karena setiap pukulannya mengenai tempat kosong. Dia mengempos semangatnya dan berusaha untuk memperhebat serangannya. Tapi pemuda pelajar itu memang lihai-lihai, setiap kali dia bisa menghindarkan. Malah, ketika dia mengulurkan tangan kanannya, di saat tangan kanan Lemsan tengah menghantamnya, dia bisa mencekal pergelangan si gadis, mencekal begitu kuat, sehingga tangan si gadis tidak bisa terlepas walaupun Lemsan sudah menarik sambit mengerahkan luekangnya. Hahaha tertawa si pemuda dengan sikap yang benar-benar ceriwis. Ayo, tariklah-tariklah. Lemsan jadi murka bukan main. Dia mengempos semangatnya, menarik lagi. Tetap gagal. Juga di waktu itu tangan kirinya hendak menotok jalan darah di tubuh si pemuda. Namun bisa dihindarkan. Dengan sikap yang ceriwis, pemuda pelajar itu telah memasukkan kipasnya yang terlibat pada ikat. Pinggangnya, diselipkan, kemudian tangan kanannya mengusap pipi Lemsan. Kaget Lemsan, dia hendak menghindar. Namun gagal. Pipinya tetap saja bisa diusap oleh pemuda itu. Dia jadi murka bukan main. Sungguh manis, walaupun pakaianmu demikian compang-camping. Toh, kau seorang gadis yang manis sekali, sangat cantik memuji pemuda pelajar itu. Kalap Lemsan sepasang kakinya hendak menendang. Namun, begitu Lemsan menendang dia jadi mengalami kecelakaan yang benar-benar menambah kejengkelan hatinya. Waktu kaki kanannya menendang, justru tangan si pemuda telah mencekal kakinya. Sekarang tangan kanan dan kaki kirinya tercekal oleh tangan si pemuda. Ayo berontaklah manis terantang pemuda itu. Bukan main kalapnya Lemsan, saking marah tapi tidak berdanya seperti itu hampir saja dia mau menangis. Lepaskan kata Lemsan dengan suara membentak. Aku akan melepaskan kata pemuda pelajar itu dengan sikap yang genit sekali. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya cium aku ciskokcis? Akan kuadu jiwa dengan kau, manusia cabul. Oh oh oh, jangan, jangan, jangan suka mengadu-ngadu jiwa, nanti kalau kau celaka, bukankah harus disayangkan sekali, seorang gadis cantik harus mati. Setelah berkata begitu, pemuda pelajar itu tertawa bergelak-gelak. Ayo lepaskan teriak Lemsan kalap, dia berusaha merontak. Tapi memang sudah dasarnya dia memiliki tenaga yang kalah dari pelajar itu, dia tidak berhasil melepaskan kaki dan tangannya dari cekalan si pemuda pelajar. Pemuda pelajar itu dengan sikap ceriwi setelah bilang dengan sikap yang genit sekali, bagaimana? Kalau kau mau menciumku, maka kaki dan tangan akan ku lepaskan. Meta Lemsan mendelik. Tidak mau tanya pemuda pelajar itu. Bunuhlah aku teriak Lemsan hampir menangis. Hahaha, kau minta aku membunuhmu. Aduh, tentu saja aku tidak berani. Berdosa, terlebih lagi membunuh gadis secantik kau, tentu dosanya jadi berlipat ganda. Benar-benar Lemsan kewalahan. Tapi dia tidak tahu harus melakukan apa untuk menghindarkan pemuda ceriwis ini dan juga untuk melepaskan kaki maupun tangannya dari cekalan pemuda itu. Sedangkan pemuda itu tersenyum tawar. Dia bilang apakah kau benar-benar tidak mau menciumku. Lemsan menyahuti. Aku mudah saja untuk melumpuhkan kau, aku bisa menotok jalan darahmu dan kau tidak akan berdaya lagi. Mengancam pemuda itu. Hati Lemsan tercekat, dia jadi ketakutan. Apa yang dikatakan pemuda pelajar itu memang benar, sekali saja dia menotok, maka di waktu itu pasti Lemsan tidak berdaya lagi dan pemuda pelajar itu bisa saja melakukan apa yang diinginkannya. Lepaskan, lepaskan dulu kaki dan tanganku kata Lemsan dengan suara tidak segalak tadi. Hahaha, jadi kau bersedia menciumku? Tanya pemuda pelajar itu kepada si gadis. Si gadis dia membisu. Bagaimana, kau mau atau tidak menciumku? Tid tidak. Baiklah kata pemuda pelajar itu. Kalau memang demikian, terpaksa aku harus melakukan kekerasan terhadapmu. Setelah berkata begitu, dia tertawa keras sekali. Sedangkan Lemsan jadi ketakutan serta khawatir. Waktu itu, tiba-tiba terdengar suara seri-seri yang halus sekali. Lemsan heran bukan main entah suara apa itu. Dia baru pertama kali mendengar suara seperti itu. Sedangkan muka pemuda pelajar itu berubah. Ih, mengapa mereka berada di sini tanda seru tanya pemuda pelajar itu. Ser-serir suara itu terdengar semakin jelas. Tapi aneh bukan main suara itu. Ser, ser. Lemsan melirik. Hatinya tercekat kaget. Dia melihat di bawah sinar rembulan, justru tampak benda yang meliuk-liuk di tanah, berkilauan. Panjang sekali. Ternyata beberapa ekor ular melata tengah mendatangi. Dan yang lebih mengejutkan Lemsan, tampak menyusul puluhan ekor ular lagi, bermacam-macam jenis, tengah melata menghampiri. Akhirnya jumlah ular-ular itu semakin banyak juga, yang melata mendekati si pemuda pelajar. Anehnya, pemuda pelajar itu tampak tenang-tenang saja. Walaupun tadi dia sempat heran, toh bukan dia terkejut atau takut pada ular-ular itu malah kemudian pemuda pelajar itu telah tertawa. Aha, kalian datang juga kata pelajar itu seakan juga dia tengah bicara dengan orang. Lemsan semakin heran, dia mengawasi sekelilingnya. Namun di sekitar mereka tidak terlihat seorang manusia pun juga. Sedangkan pelajar itu sambil tertawa mengulapkan tangannya. Aneh. Luar biasa sekali. Ular-ular itu, yang jumlahnya telah semakin banyak, tidak melata lebih jauh, melainkan telah mendekam, seperti juga tengah berhadapan dengan sesuatu yang ditakutinya. Sikap ular-ular itu membuat Lemsan jadi heran lagi. Dia tidak mengerti mengapa ular-ular itu mendekam seperti itu. Mayah, Lemsan kemudian sudah melihat, banyak sekali ular-ular berukuran besar muncul belakangan. Ular-ular besar itu pun telah mendekam, sambil lidahnya tidak henti dijulurkan. Pelajar itu tertawa. Bagus, dengan kedatangan kalian, berarti tugasku akan lebih mudah lagi dilaksanakan menggumam pelajar itu nih kalian pergilah. Setelah berkata begitu, dia bersyuruh menyaring. Ular-ular itu seperti baru memperoleh kebebasannya, karena mereka telah memutar arah dan melata pergi. Rapi sekali, walaupun demikian banyak jumlah mereka dan bergerombol, namun ular-ular itu melata sangat rapi sekali. Malah, tampaknya ular-ular itu seperti terlatih. Sedangkan si pemuda pelajar telah tertawa, sambil melirik kepada Lemsan hem dia mendengus perlahan dan melepaskan cekalannya pada tangan dan kaki si gadis. Lihatlah, ular-ular itu demikian banyak jumlahnya. Tapi kau tidak perlu takut, karena ada aku dan ular-ular itu menghormati aku. Tapi, kalau memang kau membangkang terhadap perintahku, maka tentu tahu akan akibatnya, bukan? Buka Lemsan berubah pucat. Dia bisa mengerti apa makna acaman si pelajar, yang berarti tidak akan dijadikan umpan ular-ular itu. Betapa mengerikan sekali, membuat bulu tengkuk jadi berdiri. Dan Lemsan menggidik sendirinya. Memang dia pun sangat jijik sekali melihat jumlah ular-ular yang demikian banyak. Pelajar itu telah tertawa. Hem, sekarang kau tentunya sudah merubah keputusanmu dan mau bersahabat denganku, bukan? Tanyanya. Lemsan diam saja. Si pelajar tertawa. Dia melihat muka si gadis yang pucat, juga matanya yang terpentang lebar-lebar, memancarkan rasa takut mengawasi gerombolan ular-ular itu yang telah melata semakin menjauh. Waktu itu tampak si pelajar tertawa keras, dia bersiul menyaring. Mendadak sekali, ular-ular yang tengah melata akan pergi, jadi merandek mendengar suara siulan si pelajar, kemudian mereka memutar arah dan kembali melata menghampiri ke arah si pelajar. Pelajar itu bersiul nyaring, mendadak ular-ular itu jadi ganas semuanya mengangkat kepala mereka dengan lidah yang sebentar-sebentar terjulurkan. Mengerikan sekali. Malah, tidak terduga, ular-ular itu beramat ramai telah melata menghampiri. Lemsan cepat sekali tubuh mereka yang berlendir licin seakan juga telah meluncur di atas permukaan tanah dengan pesat dan menggelesar semakin dekat dengan Lemsan. Karuan saja Lemsan merasa takut bukan main, dia sampai melompat mundur. Baginya, menghadapi penjahat bukan apa-apa, namun harus menghadapi ular-ular berbisa yang mencijikan itu, dia merasa takut dan ngeri sekali. Pelajar itu tertawa keras. Masih ada kesempatan buatmu beberapa detik, guna memutuskan, apakah kau mau bersahabat denganku atau memang ingin dijadikan santapan ular-ular itu tanya si pelajar dengan suara yang dingin. Lemsan jadi terjepit, dia tidak memiliki pilihan lain. Akhirnya Lemsan mengangguk. Baiklah, aku mau bersahabat denganmu. Tapi singkirkanlah semua ulur-ular itu kata Lemsan terpaksa sekali. Pelajar itu tertawa. Bagus, bagus katanya sambil tersenyum dengan wajah berseri serta girang. Dia bersiul menyaring. Memang aneh. Luar biasa benar, ular-ular itu seakan juga mengerti makna siulan itu, yang seperti satu perintah buat mereka, karena ular-ular itu berhenti melata dan kemudian memutar tubuh mereka, buat melata ke jurusan lainnya, meainggalkan Lemsan. Lemsan menghela nafas dalam-dalam, menyeka keringat dingin yang tadi membanjir keluar. Dia mendongkol bukan main, pada pelajar itu, yang sengaja mempermainkannya. Dia mendeliki matanya pada si pelajar tanpa mengucapkan apa-apa. Nah, sekarang ini kita telah bersahabat. Kata pelajar itu dengan tersenyum-senyum. Siapa namamu tanda seru? Lemsan ragu-ragu, dia tidak mau memperkenalkan dirinya yang sebenarnya. Hem, tadi kau berjanji akan bersahabat denganku, tapi sekarang setelah ku tolong mengusir ular-ular itu, kau ragu-ragu, tapi belum terlambat kalau memang aku ingin memanggil kembali ular-ular itu. Kemari itulah ancaman buat Lemsan. Dan walaupun mendongkol, Lemsan tidak bisa mengumbar kemendongkolan hatinya. Baik. Aku akan memberitahukan namaku kata Lemsan kemudian, karena diakwatir kalau saja si pelajar membuktikan ancamannya tersebut dan memanggil ular-ular itu. Siapa namamu? Aku si Tia bernama Lan. Pialan. Ya, bohong. Aku telah memberitahukan namaku yang sebenarnya kata Lemsan untuk apa aku membohongimu. Hem, aku tidak yakin kau memberitahukan namamu yang sebenarnya. Pasti kau telah mendusai aku dengan memberikan nama samaran. Untuk apa? Bukankah kau tak diminta agar aku memberitahukan namaku? Tapi aku menghendaki nama yang sebenarnya. Aku sudah memberitahukan nama yang sebenarnya. Hem, beritahukan siapa namamu yang sebenarnya Lemsan cemberut.